Kita bergeser ke Sumatera Utara, saudara. Polisi telah menangkap pelaku pembunuh Hertalina Simanjuntak, perempuan yang ditikam oleh suaminya saat live di media sosial. Pelaku nekat melakukan aksinya karena sakit hati dan cemburu kepada korban. Kami tidak bisa menayangkan secara utuh gambar karena terdapat unsur kengerian. Sedang asyik bernyanyi sambil live streaming di media sosial, Hertalina Simanjuntak ditikam oleh suaminya sendiri. Teriakan istirahat keluarga korban dan tetangga pecah ketika melihat langsung aksi penikaman. Video penikaman itu viral dan disaksikan langsung oleh followers atau pengikut korban di media sosial. Keluarga korban menyebutkan beberapa hari sebelum kejadian, pelaku memang sering marah-marah dengan korban, apalagi jika tidak memiliki uang. Namun mereka tidak mengetahui permasalahan sebenarnya. Kami tidak tahu dia datangkan. Kami nyanyi. Sebelum nyanyi itu pun ada itu begini. Kita lagu rohani yuk. Yaudah ayolah. Senang kami gitu kan. Bahagia rupanya. Satu persatu lagu udah kami nyanyikan lagu rohani. Tidak tahu kami dia datang dari mana. Kami, itulah tiba-tiba kejadian seperti tadi lah. Seperti gimana? Ini langsung menyucuk. Dia nyucuknya pakai apa, Kak? Pisau. Pisau. Polisi yang mendapati kejadian ini langsung melakukan oleh TKP dan menyita barang bukti berupa pisau serta menangkap pelaku di Dusun II, Desa Pond, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang, Bedagai. Dari pernyataan pelaku, ia nekat menikam istrinya karena sering diejek oleh korban dan cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Motifnya adalah pelaku merasa sakit hati dan cemburu. Sakit hati sering dihina katanya. Dan cemburu-nya mantan suami. Bisa kami terangkan sebelumnya, antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar satu tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Korban yang banyak kehabisan darah meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku kini masih menjadi pemeriksaan di Polres Serdang, Bedagai dan akan dijerat dengan pasal 338 KHP Subsider 351 Ayat 3 dan Undang-Undang KDRT dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dedi Sulki, Fritarigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.